Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf Bu Amel terlambat Oke Langsung saja kita mulai ya Tinggal dua golongan lagi yang kita bahas Oke materinya sudah Bu Amel share ya Kita tinggal pembahasan saja Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi pertemuan sesi keduanya Kita akan membahas tentang dua golongan obat ya Ada golongan anilin dan golongan antihistamin Jenis golongan obat ini paling sering nih Biasanya ya paling banyak atau paling sering digunakan Oke Untuk yang pertama golongan obat anilin Nanti yang akan dipelajari teman-teman di laboratorium itu Ada paracetamol dengan asetanilida Nah Kegiatannya sama Organoleptis kewarutan pengarangan reaksi wakna Dengan reaksi kristal Jadi itu memang faktumnya ya teman-teman Oke Nah kenapa dia masuk ke dalam golongan obat anilin Lagi-lagi kembali lagi ke strukturnya gitu ya Anilin merupakan senyawa organik dengan rumus C6H5NH2 Atau kalau teman-teman lihat gitu ya Sebenarnya dia struktur benzen gitu ya Tapi salah satu hanya itu diganti dengan perikatan dengan bugus amina Makanya gitu ya disini dia termasuk golongan anilin Nah Di bidang formasi anilin berperan dalam berbagai macam pembuatan obat gitu ya Salah satunya paracetamol Turunannya gitu ya Teloniol Asetaminopene dan lainnya Oke Kita masuk dulu ke paracetamol Sebentar ini L-nya kenapa jadi ke bawah Paracetamol bukan obat yang asing lagi ya Buat teman-teman ya Apalagi obat ini termasuk obat serbaguna ya Salah satunya adalah untuk menurunkan Sungguh badan atau tinggi badan pada saat demam gitu ya Jadi paracetamol bisa berbagai macam bentuk Teman-teman sudah tahu tablet, tablet gitu ya Kemudian sirup juga ada gitu ya Nah yang perlu dicermati diperhatikan di sini ya Dia punya rumusnya lihat di pada gambar ya Nah rumusnya dia punya kukus anilin di sini ya Punya anilin makanya dia termasuk golongan obat anilin ya Ada benzene kemudian ada N ya Oke saudaranya ada setanilida ya Jadi sama-sama obat ya Obat untuk penurun demam gitu ya Obat ini punya struktur mirip juga Cuma bedanya gitu ya Di kukus fungsi pengikatnya Eh kukus fungsi ini Apa namanya rantai sampingnya gitu ya Nah kalau di sini dia lihat Memang dia juga punya Apa namanya Anilin ya Punya anilin ya Jadi rumus benzene kemudian terikat dengan NH2 Di sini hanya tergantikan oleh Ini ya Serta Oke langsung saja kita masuk Jadi secara organolitis tampilannya sama gitu ya Paracetamol ini mempunyai bentuk gitu ya Mempunyai bentuk serbu habur Warnanya putih Kemudian dia tidak berbau Dan pastinya pahit Saudaranya asetanilid pun sama gitu ya Cuma bedanya dia serpihan kristal Warnanya putih Tidak berbau Tidak berasa Lama-lama lidahnya tebal Oke ini rumus paracetamol Ya dengan asetanilid Kalau teman-teman perhatikan ya Gugus fungsinya seperti ini Ini beribas pada kelarutannya Jadi kelarutannya mirip Ya di air dia Kalau kondisi dingin dia tidak larut Ya tapi kalau panas dia larut Kemudian dalam kondisi asam Ya dalam kondisi asam pun sama Saat dingin dia tidak larut Dalam panas dia larut Kalau paracetamol dalam basah dua-duanya larut Sedangkan asetanilid itu menjadi tidak larut Ya dalam alkohol dia larut Jadi pembedanya antara paracetamol dengan asetanilid hanya di sini Secara pengarangan Pengarangan untuk paracetamol Paracetamol sama-sama putih Bedanya kalau paracetamol meleleh warnanya tetap putih bening Sedangkan kalau asetanilid berubah menjadi coklat bening Kemudian ada asap jelas Ada uap Uap atau ada asap Asapnya warna putih Kemudian untuk paracetamol ada bau khas dari paracetamol Kemudian untuk asetanilid bau khas dari obat Sisa pijarnya Kalau paracetamol dia putih seperti kapal Sedangkan asetanilid dia coklat sampai putih keapuan-apuan Untuk reaksi warna paracetamol Dia biru keunguan Sedangkan asetanilid tidak Zat ditambah halon tiga dia berbentuk jingga Asetanilid kuning Indofenol paracetamol biru kehijauan Diuji lagi dengan kromat ada hijau Jika dipanaskan jadi biru kehijauan Kemudian zat ditambah COS4 dia jadi biru kehijauan Untuk paracetamol dengan uji penambahan NaOH Teman-teman diminta Tambah dengan 1 ml larutan asam sul vanila Kemudian ditambah dengan larutan nitrat Maka akan terbentuk warna merah coklat Sedangkan pada asetanilid tidak kita lakukan Nah khasnya asetanilid itu adalah ketika teman-teman Menambahkan asetanilid dengan asam morat Teman-teman taruh pada cawan paracetamol Kemudian teman-teman panaskan pada api Maka nanti dia akan meleleh Lelehnya warna kuning dan tercium aroma yang manis Beda dengan paracetamol Paracetamol cenderung Apa namanya Cenderung baunya tidak enak Nah kemudian untuk asetanilid Ada reaksi khasnya lagi Ketika asetanilidnya teman-teman ditambahkan dengan KCL 25% Lalu teman-teman panaskan Setelah dingin teman-teman tambah NaOH Tambah basa lemah Maka nanti dia akan terbentuk gel putih Reaksi khasnya lagi apa? Karena asetanilid ada gugus asetat ya Di situ ketika teman-teman mereaksikan antara zat Atau si sampel tadi asetanilidnya Tambahkan dengan alkohol Biasanya kita pakai etanol Kemudian kita tambah H2SO4 pekat Maka nanti teman-teman akan mencium Seperti bau balon jadul Jadi baunya khas seperti itu Karena ada pembentukan etil asetat Reaksi khas berikutnya apa? Lagi asetanilid ditambahkan NaOH Kemudian teman-teman panaskan Maka dengan segera teman-teman mengamati Larutannya jernih Kalau didiamkan beberapa saat Itu akan seperti terlihat di bagian dasarnya Ada tertesan minyak Jadi kayak ada minyak di dalam Apa namanya? Larutannya Nah ini untuk kristalnya ya teman-teman Untuk kristalnya sendiri Ini yang bisa dipakai untuk membedakan PCT dengan asetan air adalah Bentuknya saja Jadi kalau misalkan PCT air Ya bentuknya Macem-macem sih ya Ada segitiga, ada segitiga, ada segitiga Seperti dilihat di gambar ya Ini bentuk perbesaran Lebih besarnya Ini yang lebih kecilnya Ini yang 10 kali Ini yang 20 kali gitu ya Emang dia seperti kaca Seperti kaca Bentuknya beragam Ya sedangkan kalau asetan ilit Dia cenderung kotak-kotak Ya kotak-kotak panjang Sementara kalau yang ini Ada yang bentuknya segitiga Ya Ada yang bentuknya segitiga Dia lebih campur Tapi sama-sama Bening transparan Oke Selesai Oh stop share Itu golongan Amin Oke Sekarang kita masuk ke golongan terakhir Yaitu golongan Antihistamin Sudah terlihat berpindah Sudah ya Belum Ibu Belum berubah Sekarang sudah Oh sekarang sudah ya Oke Sudah Sudah Ya sudah Oke Selanjutnya kita masuk ke golongan antihistamin Disini yang kita pakai Untuk proses pembelajaran adalah CTM dan dipen hidramin Nah Sama Lagi-lagi organoleptis Kelarutan teman-teman cek Gitu ya Kemudian disitu ada Pengarangan Ada reaksi warna Ada reaksi kristal Nah semua itu kita cek Langsung saja Tentu gak sih ya Ada CTM Ada dipen hidramin Biasanya dipen hidramin Biasanya dicampurkan pada obat-obat anti alergi Dan sekarang kayaknya banyak juga ditambahkan di dalam obat batuk ya Biasanya seperti itu ya Nah Namanya aja obat antihistamin Ya Jadi Teman-teman perlu mengenal dulu apa itu histamin Jadi biasanya Histamin itu adalah Ya Zat kimia yang ditemukan Pada gejala alergi Seperti pada saat Pilek atau bersin Ya Ketika seseorang alergi terhadap zat tertentu Seperti makanan Debu gitu ya Sistem kekebalan tubuhnya Secara keliru percaya bahwa zat yang biasanya tidak berbahaya ini Sebenarnya berbahaya bagi tubuh Ya Ya Kemudian biasanya apa yang terjadi gitu ya Untuk menindungi itu Maka sistem kekebalan tubuh mulai bereaksi Ya Bereaksi berantai Sehingga mendorong beberapa sel tubuh melepaskan histamin Ya Dan bahan kimia lainnya ke dalam aliran darah Histamin kemudian bisa aja bekerja pada mata Hidung Tenggorokan Paru-paru Kulit Atau saluran becernaan seseorang Yang menyebabkan seperti reaksi alergi Ya Eh kok aja Ini ya Oke Jadi Akibatnya apa histamin tersebut tadi jadi dilepaskan dari Mamselsnya gitu ya Dan berbagai macam faktor seperti reaksi alergi gitu ya Ada berbagai macam gitu ya Sehingga muncullah dia ruang Ya nah Ruang atau reaksi alergi lainnya Nah Secara umum obat anti histamin itu ada yang bekerja dengan dua jenis ya Ada antagonis reseptor H1 Ada juga antagonis reseptor H2 Yang nanti teman-teman lebih akan banyak pembelajarinya pada farmakologi Ya Ya Nah Berman akan bahas untuk obat yang pertama Yaitu CTM atau chloroveniramin maleat Ya jadi kalau dilihat rumusnya seperti ini Ya Dia berbentuk serbuk putih Ya tidak berbau Dia punya pH pH-nya antara 4 sampai 5 Ya 4 sampai 5 Kemudian dia punya ciri mudah larut dalam air Larut dalam etanol dan dalam chloroven Tetapi dia suka larut dalam ether dan benzen Obat ini biasanya digunakan untuk merendahkan gejala alergi Seperti badan lokanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu, paparan bulu binatang Atau paparan serbuk sehari Ya Obat ini juga biasanya digunakan untuk meringankan batuk Ataupun dilega Tapi yang untuk demam umum ya Ini reaksi khasnya ya teman-teman Jadi kalau teman-teman punya CTM Teman-teman tambah dengan asam nitrat Maka nanti hasilnya kuning Ya Kalau ada CTM ditambah asam sulfat Maka hasilnya juga larutan kuning Kalau dilanjut nanti Zatnya tambah asam sulfat Kemudian tambah kalium dikromat Maka yang dihasilkan warnanya hijau secara teoritis ya Kalau zatnya ditambah FHCL 3 Maka warnanya kuning Kalau ditambah DAPHCL Warnanya hijau Tosca Kalau zatnya ditambah dengan DAPHCL dan asam sulfat Atau yang kita kenal sebagai reaksi wasiki Maka dia akan menghasilkan warna kuning 2 Nah Kalau tampakannya Kristalnya Untuk CTM asetan air Dia seperti ini ya teman-teman ya Panjang-panjang Juga pening Jadi balok-balok ya Balok-balok pening Ini khas Terus Iban hidramin sama Ya Dia satu saudara gitu ya Bentuknya serbuk Hablur Putih Tidak berbau gitu ya Jika terkena cahaya Pelahan warnanya menjadi gelat Ya Larutannya praktis Taka netral terhadap petas lakmus Zatnya mudah larut dalam air Ethanol Dan dalam chloroform Tapi agak suka larut dalam aseton Sangat suka larut dalam benzen Dan ether Bentuknya mirip Jadi sifatnya mirip Untuk ujinya gitu ya Kalau zat ditambah asam sulfat pekat Maka dia akan berwarna jingga merah Tadi kan warnanya kuning ya Zat ditambah asam sulfat Ditambah kalium chromat Maka warnanya akan jadi kuning hingga jingga Ya Kemudian Kalau zat ditambah asam sulfat Tambah dapacel Maka warnanya ungu Nah ini yang nanti akan membedakan Antara CTM dengan Dipen hidramin Ya Ini contohnya Kalau dia CTM Maka warnanya akan cenderung kuning Atau jingga ya Sedangkan kalau dipen hidramin Dia akan memberikan Warna ungu Sehingga reaksi ini bisa teman-teman pakai Untuk membedakan antara CTM dengan Dipen hidramin Nah reaksi lainnya apa gitu ya Kalau reaksi kristalnya relatif mirip Sebenarnya teman-teman yang sama-sama balok gitu ya Kalau pakai aseton air Tapi nanti kita lihat Ada satu reaksi kristal yang kalau di dipen hidramin Dia punya bentuk yang sangat khas Yang hanya dimiliki oleh dipen hidramin Oke Langsung saja kita mulai mengisi Ini ya ya Moksinya ya Oke Organa leptis sama Sama-sama sepuk Warnanya putih Sama-sama tidak berbau Sama-sama pahit Kelarutan sama-sama larut Semuanya Dalam air Asam Basah dan alkohol Tapi dia tidak larut dalam Ether Ya Kemudian Pengarangan Pengarangan sama-sama putih Melalih juga sama-sama coklat Ya Asapnya jelas ada Sama-sama putih Sama-sama berbau khas Obat Sama-sama Sisa pijarinya Berwarna coklat Cuman CTM coklatnya lebih pekat Daripada coklat dipen hidramin Cuman ini Agak susah dipakai Untuk membedakan Karena warnanya relatif Kalau tidak bisa Kalau tidak ada pembandingnya Jadi tidak tahu ya Mana yang coklat muda Mana yang coklat berbentuan Jadi memang Reasi pengarangan untuk CTM dan D-point hidramin Tidak bisa dipakai Untuk membedakan Nah Bagaimana cara membedakannya Kita lihat Kalau CTM Ditambah reaksi mayor Maka dia akan Menjadikan Larutan jernih Terus ada Endapan kuning Sedangkan kalau dipen hidramin Dia itu Kuning kerung Jadi seperti susu Tapi susu kuning Kemudian Kalau markuisnya CTM itu Larutannya jernih Tidak berwarna Ada dua lapis Tapi Seakan-akan ada dua lapis Yang kalau teman-teman Kocok Dia akan Jadi satu Jadi hanya bening saja Tapi kalau dipen hidramin Dia menjadi merah Tua Kemudian Kalau kuprivil CTM menjadi biru Ini untuk Muji penguatnya saja Setelah ditambah H2SO4 Ditambah kalim kromat Ini nanti akan Menjadi hijau dua Untuk CTM Ada bau khasnya Kalau ditambah Dab HCL Dia menjadi Orange Seperti itu ya Teman-teman Kemudian Jika ditambah H2SO4 pekat Dipen hidramin Menjadi kuning Lama-lama menjadi Merah orange Kemudian Untuk reaksi ketujuh Dipen hidramin Ditambah dengan Tiga THS HNO3 Ditambah dengan TTR H2SO4 pekat Ditambah Tiga milik air Ditambah Klorofo Maka akan terbentuk Kuning coklat gel Sayangnya Kita tidak melakukan Reaksi ini Jadi reaksi yang Maksudnya reaksi Yang pun bedanya itu Adalah Yang tadi ya teman-teman Yang reaksi Reaksi Asam sulfat Ditambah dengan Dab HCL Jadi ini memang Yang paling ampuh Untuk membedakan Antara CTM Dengan Dipen hidramin Khol Yang tadi itu Sifatnya Hanyalah untuk Menguatkan Apakah dia benar CTM Atau dipen Hidramin Oke Untuk reaksi Krisal aceton Jangan lupa ya Reaksi krisal aceton Itu maksudnya apa Kristalnya Ditetasi Aceton 5 Banding 1 Jadi aceton 5 banding 2 Jadi aceton 5 Airnya 2 Jadi kalau pakai aceton 5 tetes Maka Si airnya Berarti berapa 2 tetes Bentuknya sama Cuman ini tadi Yang gue bilang Ada satu reaksi Khas Yang hanya Dimiliki oleh Dipen Hidramin Jadi Kalau teman-teman Lihat Di sini ada Dipen hidramin Ditambah Asam pikrat Reaksinya sudah Gue menjelaskan Tadi sore Untuk reaksi Asam pikrat Atau teman-teman Bisa baca lagi Petunjuk praktikumnya Dia bentuknya Seperti ini teman-teman Kayak ada Piramida Piramida Dan ini Khas banget Punyanya dipen Hidramin Bisa lihat ya Ini adalah Kristal khas Punyanya dipen Hidramin Jadi kalau misalkan Teman-teman lihat Dia campuran Campuran Ada kristal-kristal Kecil Tapi ada Kristal khas Yang ini Hanya dimiliki Oleh dipen Hidramin Tidak muncul Di kristal obat Lainnya Kalau ini kan Gepeng-gepeng Ada banyak ya Itu juga bisa Gepeng ya Seperti ini Tapi kalau yang ini Ini punyanya Dipen Hidramin Selesai 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 Teman-teman Jadi Untuk kuliahnya Karena diteorikan Semua sudah Bambal sampaikan Mulai dari Kolongan Sulfa Sampai dengan Hari ini Anti Histamin Nah Kalau dijadwalkan Harusnya Bambal ini Janji Mau Ini ya Teman-teman Pengambilan nilai Pra-UTS Sebelum nanti Datang ke lab Cuman karena Kemarin Bambal sakit Dan akhirnya Hari ini dipakai Untuk kuliah Maka nanti Latihan soalnya Akan Bambal setting Di add link Ya Deadline-nya Tenang Deadline-nya masih lama Deadline-nya nanti Bambal settingkan Sampai dengan Pertemuan Luring Berarti Luringnya Tanggal berapa sih Mbak Bambal lupa Tanggal berapa Kita luring Praktikum Sebelas ya Sebelas ya Paling Awal sebelas ya Berarti nanti Bu Ambal setikan Teman-teman bisa Akses Atau bisa mengerjakan Sampai dengan Tanggal pertemuan Luring Seperti itu Ya Jadi tidak usah Terburu-buru Yang paling penting Adalah Melengkapi Ya Data-data Yang sudah Kita pelajari Bersama Mulai dari Sulfat Sampai dengan Anti Histamin Selain itu Jangan lupa Untuk membaca Prosedurnya Jadi mungkin Aja Bu Ambal Bertanya Bagaimana Cara membuat Kristal Aseton air Yang benar Berarti bagaimana Zat Ditambah Aseton air Dengan Perbandingan 5 Banding 2 Nah itu Ada semua Di petunjuk Praktikum Yang sudah Bu Ambal Bagikan Jadi jangan hanya Memahami Atau menuliskan Pengamatan Tapi Bu Ambal Minta tolong Teman-teman Juga memahami Prosedurnya Gitu ya Bisa dipahami Besok Kalau masuk lab Baru seru Ya Karena nanti Banyak Reagen Banyak warna Banyak reaksi Bisa melihat Pengamatan Mikros Ada pertanyaan Teman-teman Gak ada Gak ada Udah Bobok Karena Kameranya Mati Oh iya Kalau Belum Ada Bu Ambal Yang nanya Boleh Diakhirin Boleh Boleh Oke Bu Ambal Akhiri Nanti Kita Insyaallah Ketemu lagi Pada saat Luring Semoga Sama-sama Sehat Semoga Sama-sama Dalam Lindungan Allah Dan Jangan Lupa Belajar Ya Teman-teman Sekian Kita Akhir Dengan Berdoa Merut Agama Masing-masing Berdoa Dipersilahkan Berdoa Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Sama-sama Saya stop Sama-sama Sama-sama